Gereget gitu, jadi penjelasan yang kita udah harapkan muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Ray & Blue Cafe Movie Review bersama saya Windy Cahyadi Ray & Blue Cafe Movie Review Rating untuk film surat dari kematian adalah 7 dari 10 bintang Awal film dibuka dengan penuh percaya diri Adegan-adegan awal langsung mengantarkan kita to the point ke konflik utama dari film ini Di sini visual dan scoring back soundnya itu bagus ya, terasa mahalnya Setelah adegan awal yang singkat itu baru muncul pengenalan masing-masing karakter di film ini Di sini teror semakin berlanjut dan sosok hantu juga mulai diperkenalkan di awal-awal film Wujud hantunya itu bagus ya, makeup dan karakter hantunya itu gak biasa Kesan ngerinya juga dapet sih Semakin ke tengah film yang saya rasakan film ini mengarahkan kita ke pemecahan misteri Yang menjadi premis utama di film ini Sejauh ini bagus, rasa penasaran kita sebagai penonton juga bagus Seiring dengan banyaknya kejadian-kejadian di film ini Petunjuk-petunjuk yang muncul juga bagus, penjelasannya juga jelas Jadi gak ada adegan yang sia-sia Sampai di pertengahan film, naskah, dialog, acting para pemain di dalam film ini bagus gitu Tidak ada yang kaku, tidak ada yang lebay Semuanya natural dan realistis Setting lokasinya itu juga mendukung ya Jadi niat gitu Tidak seperti film-film horror yang cuma tepekek, tepekau Atau yang menjerit-menjerit di dalam satu rumah aja gitu Di sini settingnya banyak Menuju ending film, misteri di dalam film ini semakin memuncak Pengembangan konfliknya juga bagus Tetapi ada satu hal yang sangat disayangkan Yaitu adegan final battle-nya Atau adegan pamungkasnya di bagian ending sekali film Itu tuh gak greget gitu Jadi penjelasan yang kita udah harapkan muncul Sejak awal-awal film itu bener-bener kita tuh penasaran ada apa yang terjadi Itu tuh gak kunjung dijelaskan di ending film Jadi pada akhirnya hingga film ini berakhir Banyak sekali pertanyaan yang harus kita bawa pulang Padahal dengan penggalian ide yang lebih Film ini harusnya mampu menyuguhkan ending yang bagus Ngeri, sadis, tragis, bermakna, dan berkesan Oke kesimpulan saya untuk film ini adalah Film surat dari kematian ini menyuguhkan visual yang udah bagus Menghadirkan cerita yang unik Sosok hantunya juga bagus dan gak biasa Serta scoring back sound yang menggelegar Hanya saja cerita dan penyelesaian konflik di paru-paru akhir itu Tidak maksimal Jadi terkesan spele dan janggal gitu Jadi bisa dibilang ini sebuah film horror yang tidak mainstream Yang unik gitu kan Tetapi tidak memberikan kesan yang kuat gitu Tidak bermakna gitu Nah buat teman-teman yang udah nonton film surat dari kematian ini Gimana sih film surat dari kematian ini menurut teman-teman Dari 1 sampai 10 berapa sih skor untuk film ini menurut kalian Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar di bawah Makasih teman-teman yang udah nonton Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya Biar kita bisa sama-sama diskusi di kolom komentar Sampai ketemu di review-review film selanjutnya Kita sangat mengharapkan kejutan dari Max Picture sebenarnya Karena Dylan itu memang udah luar biasa gitu Tetapi kenapa setelah Dylan Hampir gak ada film yang bener-bener bisa bikin kita berkesan gitu Ini bulan depan nih Dylan muncul nih Dari Max Picture juga gitu kan Ya mudah-mudahan tidak mengecewakan Sampai ketemu di video selanjutnya